yang pertama anarchy on maha dewa guys masih ada yuhwan mit kadang juga jadi masih cukup banyak pilihan untuk ararchy ya saya minum aja Prince of Rose naben, dharmang naben biron maha dewa mungkin ben atau mau di pick maha dewa arti yang ben biron mahal sih oh heino berarti biron oh my yen gak toke biron ya apakah bakal pick biron atau enggak atau mungkin bakal alain alain kurang sih guys hybrid ya kayaknya ukuran bakal class deh guys junglernya minky kalau gak minky musashi junglernya, bagus juga sih last pick class oh gak di biron berarti ukuran jungler alhamdulillah ini kayaknya angela deh angela plus charlotte charlotte good kayaknya deh lawan biron liatnya butuh burst karena augren lawannya bisa nge trap juga bisa mainin angela Zia Zia oh my god akhirnya keluar guys Zia seru-seru yang 63 akhirnya keluar hero lain selain monoton mitte co akhirnya guys iya nyebelin itu dia bisa damage karatower dia bisa ngebuff temen ke level 25 dan Zia punya pasif dia pasif level 15 lebih cepet dibandingkan hero lain ayo maha dewa bakal pick up guys romer, lianpo, zangfei banyak banget zangfei perdana Zia guys RRQ ada efek knock up nya ya kan dari divine punishment nya jadi menurut aku cukup oke sebenernya untuk nahan ngasih efek CC juga dari sisi RRQ dan mengebawain Zia ini termasuk draft yang cukup beresiko iya karena depannya cuma dune doang dan Zia tuh bukan tipe yang support yang bisa maju-maju oke mungkin magic damage nya sakit tapi bukan tipe yang hero bisa tahan badan di depan RRQ agak aneh draft ya lumayan banget sih mereka bisa ngambil Zia disini ya lumayan berani sih soalnya ini match penting loh buat RRQ guys agak shock aja gua mici let's go game pertama gas fall lagi bang belum bisa dan ini dia untuk draft pick nya kalian bisa lihat juga mereka pick apa di lower match keempat kita match kedua hari ini ini dia gua gak tau sih kenapa kenapa Zia ya gua better angel lah daripada Zia lower bracket kita yang dimana satu tim angkan yang terlaki mereka dari Arnold of King Indonesian qualifier kayak mereka mau ini deh ya guys mau apa mau bagusin ke ini deh siapa namanya Kak Arly deh kayak Arly nya bakal di level 2-5an sih biasa dipake sama pemain-pemain dan juga udah ada gengking oh Sun Bin Zia bagus ya Sun Bin Zia guys kan dari tadi nungguin sebenernya mana ini predika nongol giren aku lagi predika Arlaki gak nongol-nongol ya kayak kan jadi keceh kan makin nanti Arlaki nih tapi gak masalah sedikit tercanda guys cuman ya ini kalo misalkan dari draft pick iya maha dewa draft pick yang ya usual yang biasa dipake di turnamen kali ini sedangkan dengan adanya Zia disini mungkin agak sedikit diragukan tapi Zia bukan hero yang jelek eh gak jelek sebenernya cuma buat teamfightnya bener-bener ngandalin doang buat di depannya ya masa-masa Sun Bin lah oke Sun Bin karena Sun Bin yang bakal ngasih efek silence tapi yep kalian bakal coba dipunish dan itu di pilih this is King Zia men let's go class-class King let's go ngasih bro King Zia men damn mereka juga dapet dukungan kayak gini tuh mereka ke boosting banget jadinya emang mereka semangat-mangat dan kali ini kita lihat dari Amy dan juga Mons bakal coba untuk ngambil bagian atas ada reverse spirit yang ke up nightmare juga dengan hero-adalan yaitu Alain pasti bakal gak terlalu main agressivernya udah ngeliat ada dua orang dan rotasi darinya ke atas juga dan Bay gak digaguh sama sekali dengan Dune-nya ya kita udah ngeliat beberapa kali emang Bay main Dune dan emang ini teamfight mereka main fight a main saling purchase semua lain Arlaki udah bukan Arlaki yang dulu cuma ngandulinin Bay doang iya kalau dulu kalau kita ngeliat ini main Yuhuan Yuhuan support terus ya sekarang udah bawain tank jungler juga dan audiens penting kita 75% untuk RRQ dan kali ini Zia bakal coba untuk tarik ulur aja di area bawah masih punya maple dance masih bisa mundur masih bisa survive sendirian dari gempuran dua pemain sementara dari Madeo udah mulai keliatan invasi ke area jungle kali ini bakal coba mengustir game gak dan juga Amy sementara Bayo masih bisa untuk at least bertahan karena kalau misalnya mereka coba untuk main agresif pun kayaknya bukan target yang dingin kan karena NX nya masih cukup free di area bawah enggak guys gue lagi setting top dan juga ini kalau kita liat memang dari network gold nya masih diamant karena Marlaki hanya sedikit aja semoga guys karena rotasi kepegang ya oke let's go dari draft ya guys dari draft ya draft sih late game late game kiri agak ngeri sih guys ada Alain ada Zia plus Arly late game gue main kiri guys cuma kanan Arly nya kuat juga kuat banget sorry bisa mundur juga karena cuma ngepok aja ya dari kedua kelas lane ini liat game kanan enggak kalau gue kiri guys kiri gue sangat kiri dengan adanya tyran yang akan muncul waktu 20 detik ke depan sementara dari Mahadewa ini bener-bener ngepress banget lane dari Zia sendiri gak oke keliatan sendirian aja jadi harusnya posisi dari Zia ini agak maju ke area depan masih bisa mundur dengan Maple Dance overburst gak mahal gak dimati oh ini Enix 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 tuh Farmen mahal santai banget kalau orang biasa panik ini warnanya agak sedikit rugi harus ya tapi harusnya bakal tetap dikomet sama tim Aralq ih 6-3 jago co emi 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 ya Allah emi iya Allah emi mahal Aralq bro wah gelo Aralq oh 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 my god ep3 jadi guys dengan maha dewa wow itu kerugian banget sih buat maha dewa mereka gak dapetin tapi si 6-3 emang semuanya sih guys gue ketemu di pick kemarin main hilang iya dan juga mons memang lini depan dari maha dewa tapi sekarang Aralq mereka bisa pegang map controlnya karena ini bakal ngasih space yang jauh banget ke arajia aman bang evan harusnya nunggu yep udah mulai spawn kali ini dan mulai memberikan cover kan gue jadi konten ya maju ke arah depan memang belum punya offburst so gak akan ada teamfight yang terlalu signifikan dari maha dewa alhamdulillah dan Aralq pun langsung disengage iya ini berat ya kalau kita lihat ya itu hero so so lah guys dia mena slow kan stone aja udah banyak banget bang evan masih banyak kenang aja aman-aman mainnya bang evan aman-aman gue gak akan hitung co sampe sampe masih bisa di backup sama 663 ada gauki juga dan time fluxnya jadi masih bisa banget buat di cover ini Aralq masih udah dapetin itemnya ya mahal co astaga terpik off tiba-tiba wah mahal mahal boleh 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 maha dewa udah mulai ini co mainnya solid kena flaming palm kena flaming palm dan langsung di outburst juga sih sama yep jadi outburst di flaming palm dan saya gak sempet sama sekali Zia itu minusnya guys ya dia kalau ketemu tank tuh sangat biasa tapi di draft ini ya harusnya Zia nya gak kesatu sama sekali karena tadi emang dari nightmare turun karena di draft kanan tuh gak ada hero ngejar ini Zia enak banget harusnya ya harusnya nightmare low HP nightmare low HP teman-teman OBS kameramen nightmare hampir tumbang belum pindah ya nightmare udah kelas mon lihat yes mon kalau main class ini baru biruan bro namanya tuh survive karena dia bisa nge-lifesteal lihat Biron maha dewa sih agak mengerikan woyow sakit banget astaga waduh di gas waduh di apa oh my god dia maija elah king astaga terlihat kuat dengan augeran yang ini ala-alaka ges king masih ada divine punishment dari 663 cuma dari maha dewa mereka cukup ngepanis jangkai itu udah target yang krusial banget king jia hei Amy over to Amy masa gak mati Amy over over ya guys ini gila deh mah wuuh king jia bro iya bakal coba untuk mundur pelan-pelan gak bisa di cover sama sekali gue juga gak tau keputusan Amy kenapa dia harus ada disana dan ketika Amy ini tumbang akhirnya jadi jungle kebuka gak punya smike lagi buat gak secure dia punya crimson diambil lah apalagi game ini Arlizia tuh bagus banget co susah banget guys game ini kanan tuh gak ada hero ngedash apalagi RRQ udah kilang ya apalagi Biron Biron ngedashnya gitu doang di slow outplay lah keculik untuk saat ini liat Enix liat main Enix guys selain aja dia gak peduli dia guys udah ngerti banget ya main farming di Hawka ini dia farming terus guys lu pernah liat di kemid gak pernah kan liat Enix kemid guys ini menit 8 Enix belum pernah kemid gue liat di area mid 6-6-3 diculik oleh Yep dan juga Asherity susah ya karena gak punya escape juga dari Zia gue enggak paham sih otak BTR tadi game 2 gak pick long guys lah Blah ngapain ya Allah ya Allah ya Allah lah lah dan udah ditungguin juga Pak Yong ya sama Zia ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya bisa langsung ngincir ke arah Enix jadi ini tifatnya harus rapi banget buat Arakie mereka nggak boleh terburu-buru ini Flaming Palme sih emang GPR ya buat ngedenay Flaming Palme pake Maple Dance jadi sebenernya both gak terlalu jauh lah Arakie masih punya winning condition disini bakal dimajuin lagi yep ngasih shield ada Tyron yang ke enhance juga nggak boleh terlalu bonyok karena Tyron bakal di start tentunya sama tim Mahadewa bisa banget buat di steal mereka itu punya universal love agam gak di kontes guys kayaknya bakal di fighting lagi Android Blade harusnya ini kalau di kontes menang Mahadewa harusnya guys ya lihat debate dipaksa ii bagus banget Mahadewa aku suka banget cok bingung berlima guys ii bagus banget Mahadewa cantik Biron kemit gila sih Mahadewa ya Allah emi ku di reset kelas maha dewa kelas-kelas man kelas man gila man gila maha dewa man enix gila enix pape enix pape gila maha dewa perangnya bagus walaupun di reset ya cuman tadi harusnya bisa dapet dan ratain enggak apa-apa dalamnya di belakang cuman apa-apa gak apa-apa gak ada yang nangkep cara enix ya gila ngeri banget longnya guys longnya jago guys di sana akan damage dari anix dan semahadewa dengan begitu cuman mereka mendilit empat pemain dari RRQ kalau kita melihat instanity play presented by living by mandiri memang terannya kriset tapi lihat nightmare ngezoning tiga pemain di belakang Gila, lihat guys long guys, lihat long, perfect positioning, dia flash maju ulti, gila, ngeri banget sih, ngeri banget, ngeri banget, ngeri banget, ngeri banget, ngeri banget, ngeri banget. Ini tergantung nih, Maha Dewa bakal buat momen lucu nih, ini kalo ada momen-momen lucu guys, udah lah guys, momen wadaw lah, oke sih. Amy? Kelingi belakang dari Maha Dewa, ngincer Enix, cuma maksudnya Enixnya ini peka banget sama pergerakannya Nightmare, ketika data sunset dibuka ke arah belakang, dia udah tau dia pasti bakal linker duluan. Araki kesusahan buat lawan tim komunitas guys. Dan posisi repositioning itu yang buat sebenernya Enix susah banget buat dikejar sama momen-memen Araki lainnya, kecuali mungkin by Unruly Blade-nya langsung tuh arah Enix. Kuat sih Maha Dewa, Maha Dewa adalah kayaknya the only one tim komunitas yang kuat banget sih, yang star tim pro, gue sangat berharap Maha Dewa bakal diakusisi sama, Tim manapun itu, tim pro. Evos kah? Evos kah? Maha Dewa bakal diakusisi Evos kah? Atau mungkin Dewa Esports? Kita gatau guys. Cuma gue harap, cepet lah ini tim diakusisi, daripada selalu jadi tim komunitas cok. Mereka deserve guys, deserve menjadi tim pro, bukan tim komunitas. Dari si Long dan juga kayak front line dari tim Mahadewa ini kuat banget. Augran dan juga Zhang Fei punya shield. Dan dia ini harus bener-bener nempel sama Gawki sih. Karena... Gua tau, gua kasih tau kalo Mahadewa punya Dewa United, gua tau guys. Cuma kan tidak diakui sih. Maksud gua tuh gimana ya? Kalian ngerti ga sih? Beda sama beteronik yang udah diakui oleh tim-timnya gitu loh. Dia tuh kayak BTR zaman dulu. Semoga Dewa cepet ini... Apa namanya kayak beteronik? Semoga. Ya udah udah petok facing dan mereka masih ada PR buat ngelarin naga-naga ini. Destractive village-nya udah di zoning out aja ke arah high ground tower bagian atas. Gakal diamankan oleh tim Mahadewa udah ngecakap mudah juga. Sedangkan bagian mid lane. Infinitas keluar juga. Nah kasian guys. Ini tim kelas Mahadewa tuh harusnya diurus cok. Lihat. Bagus banget mainnya Mahadewa. Hah? Mati kah? Mati sih. Tuker. Gelas dia. Rata guys udah. End. Gila Mahadewa sih. Keren. Keren 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 Mahadewa. The only one tim komunitas. Satu. Tosong. Belum diakui. Karena Dewa baru awal tadi. Oh. Iya maksudku itu Kinoi. Sayang aja. Kuat Mahadewa cok. Tetep aja. Ngincer ke arah. King Gia bro. Arah RQ lu kalo kalah lagi sama Mahadewa. Baik lu udah dua kali kalah sama Mahadewa. Ya kayak dia bukan hero yang bagus. Kayak bener-bener impactnya pun dia belum ngasih level. Kayak udah ngasil ya. Halo Jat. Tapi temen-temen masih level 15 gitu loh. Tapi temen-temen masih level 15 gitu loh. Sku ADHD Mery contained tommy. Kayak ri rozhoj industrial兒 set Dua年 namahini. Tak.